Oke selamat pagi anak-anak, disini saya, nama saya Ibutu Gunado ya, perkenalkan masyarakat Ibutu Gunado, disini saya mengajar pelajaran sejarah Indonesia. Ya, sebetulnya kalian sudah dapat mengenal saya pada profil sekolah waktu kalian perkenalkan sekolah kemarin. Oke, nah jadi pada pelajaran sejarah Indonesia ini, nah disini nanti kita membahas-membahas tentang mengenai pelajaran-pelajaran mengenai kedanjadian masa lalu ya tentunya. Nah, karena disini juga namanya sejarah Indonesia, jadi kejadian pada masa lalu ya tentunya yang ada di Indonesia itu sendiri, itu di negara kalian tinggal, itu negara NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah pada semester satu ini nanti kita akan membahas berapa sebab-sebab mengenai sejarah Indonesia. Nah, disini pada pertama nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Oke, nah setelah konsep dasar ilmu sejarah itu disana, kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah, dasar-dasar ilmu sejarah, pengertiannya, dan konsep-konsep dari ilmu sejarah itu, melalui pembentuknya, dan siapa yang membentuk sejarah tersebut. Nah, selanjutnya ada tentang masyarakat praaksara di Indonesia dan hasil kebudayaannya dari masyarakat praaksara. Nah, hasilnya nanti kita akan membahas tentang masyarakat praaksara. Jadi kita, masyarakat itu, dimana masyarakat itu belum mengenal tulisan praaksara itu pengertiannya. Nah, dari kebudayaan ini nanti akan menghasilkan kebudayaan baru lagi, nanti dibahas pada bab yang kedua ini ya, itu masyarakat praaksara di Indonesia dan hasil dari kebudayaannya. Nah, selanjutnya di sebuah ketiga, nanti kita akan membahaskan tentang masuknya Hindu-Buddha dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini nanti dalam pembahasan ya bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, setelah masuknya agama ini, nanti tentu akan ada pengaruh dari masuknya. Nah, nanti pasti ada perubahan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, di materi selanjutnya nanti juga kita akan membahas bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tentunya juga ada pasti ada pengaruhnya untuk kehidupan masyarakat Indonesia dari segi kebudayaan dan tantanan kehidupannya sendiri. Nah, kemudian ada antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini nanti kita membahas tentang bagaimana mata masa kolonial dan imperialisnya. Nah, selanjutnya yang terakhir pada semesta satu ini nanti kita akan membahas dampak dari penjajahan bangsa Eropa, kemunculan pergerakan nasional, dan sumpah pemuda. Nah, ini kalian mesti dah tahu ya bagaimana penjajahan dahulu dari penjajahan IPS tersejarah sebelum-sebelumnya ya. Nah, nanti ada kemunculan pergerakan nasional untuk agar Indonesia bisa merdeka dan ada sumpah pemuda. Jadi, itu untuk materi-materi yang nanti akan kita bahas pada semesta satu. Sebelum lanjut ke materi yang pertama ini, tadi saya belum membukanya dengan penganjali umat ya. Jadi, saya buka dulu dengan penganjali umat, karena saya belum juga menyentuh materi yang pertama ini. Jadi, saya buka dulu dengan penganjali umat ya. Om Swastiastu. Oke, nah, saya sudah perkenalan. Perkenalan diri saya dan perkenalan materi-materi yang akan disampaikan pada semesta satu. Untuk kalian, saya tidak perlu mengenalkan kalian lagi, karena kalian sudah ada di profil sekolah juga. Jadi, saya bisa lihat-lihat profil-profil kalian dari profil sekolah. Oke, nah, selain itu juga ingat jaga kesehatan kalian, di mana kita dalam sekarang, dunia ini sedang mengalami musibah, yaitu puris corona ya. Tolong jaga kesehatan kalian semua. Nah, oke. Terima kasih telah menonton. Oke, sudah. Oke, lanjut di materi kita yang pertama ya. Di sini, dalam sejarah Indonesia. Nah, kita akan membahas menaik konsep dasar ilmu sejarah. Sorry, sorry, ini bukan-bukan yang ini. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ah, ya, ini dia. Sorry, sorry. Jadi, ini yang menarik, anak. Nah, itu selainnya. Nah, itu selainnya nanti materi pada selanjutnya. Nah, pada hari ini pertemuan pertama kita, nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah itu sendiri. Nah, jadi sebelum mengenai sejarah atau di mendalam ini, kita harus tahu bagaimana konsep dari ilmu sejarah itu sendiri. Nah, jadi ini, nah, di sini di mana konsep dasar ilmu sejarah, nah, gimana manusia sebagai pembentuk atau yang membentuk sejarah tersebut. Nah, habis itu kita akan memahami sejarah. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana berpikir sejarah. Nah, bagaimana sejarah itu berkontribusi, cara kerjanya bagaimana ya. Nah, yang pertama kita di bagian A, itu manusia sebagai pembentukan sejarah. Di sini manusia sebagai yang lakukan atau menjadikan atau yang berbuat sejarah itu terjadi. Nah, di sini manusia sebagai pembentuk sejarah. Nah, di sini manusia hidup berkreativitas dalam ruang dan waktu. Nah, yang kedua juga ada manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, dalam perubahan dan berkelanjutan ini, manusia juga hidup dalam perubahan. Kedua manusia hidup dalam keberlanjutan. Selanjutnya ada kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Tidak ada sebab akibatnya ya. Sorry, sorry. Nah, di sini manusia sebagai pembentuk sejarah. Nah, di sini, jadi dengar dulu ya. Kalau kalian nanti kan bisa menonton ulang lagi di channel sekolah untuk bisa mencatat ini juga. Kalau mau mencatat juga bisa, poin-poinnya di sini saya akan membahas. Nah, dalam hal sejarah, ingatan manusia memegang peranan penting. Jadi, manusia itu memiliki ingatan. Nah, manusia itu memiliki ingatan. Jadi, mahluk hidup dari sekian mahluk hidup di Indonesia. Manusia itu memiliki ingatan yang kuat. Nah, di sini ingatan manusia itu memegang peran penting. Nah, namun faktanya ingatan manusia itu terbatas ya, anak-anak ya. Sehingga perlu kita alat bantu. Nah, apa itu alat bantunya? Alat bantu dari keterbatasan ingatan kita. Nah, tentu kan kalian juga, anak-anak, di sini memiliki keterbatasan ingatan. Tidak mungkin semua diingat. Nah, jadi alat bantu ingatan itu apa saja? Mungkin ada yang mau jawab? Silahkan. Ada yang mau jawab? Apa alat bantu dari ingatan manusia? Ada yang mau jawab? Alat bantu untuk membantu ingatan manusia. Apa alat bantunya? Saya bisa bantu jawab di sini. Ada yang mau memberikan jawaban. Mana, anak-anak? Ini ada yang mau jawab siapa yang mana ini. Santika. Oke, Santika. Alat bantu untuk mengingat kejadian untuk, gimana Pak? Alat bantu untuk mengingat ingatan manusia yang terbatas. Yaitu dengan mencatat peristiwa-peristiwanya. Mencatat, ya. Dan mengabadikan momen dengan cara memfoto juga bisa. Mencatat dengan tulisan. Anda tidak berhenti. Bila mengabadikan dengan foto, ya. Oke. Terima kasih, Santika. Ini jawabnya sudah benar, ya. Jadi dapat saya jelaskan lagi, ya. Oke. Tadi, Santika ada jawab. Nah, jadi alat bantu untuk membantu ingatan manusia yang terbatas tersebut. Ya, manusia menggunakan catatan. Catatan ini ditulis. Ditulis seperti kalian sekarang. Mencatat. Bahkan menulis. Kalau jaman dulu, sebelum kita mengenal jejak atau kamera. Nah, masyarakat kita itu masih menggunakan tulisan. Menulis seperti di buku, di bebatuan, atau di bebatuan di goa. Untuk manusia pembetulan sejarah, khususnya. Mereka mencatat hal-hal yang mereka ingin catat di goa atau di tembok-tembok yang ada. Jadi kita membantu ingatan kita dengan membuat catatan tertulis. Nah, seiring jaman berkembang, muncul inovasi-inovasi baru. Muncul alat elektronik untuk membantu kita mengingat kejadian-kejadian tersebut. Seperti menggunakan kamera. Kita bisa memfoto kejadiannya. Nah, nanti kita menjelaskan apa yang terjadi dari foto tersebut. Kan tidak mungkin juga cuma kita menaklukan foto. Mungkin argumen dari setelah peran itu berbeda-beda. Si A bilang gini, si B bilang gini. Tanpa ada penjelasan dari foto tersebut. Nah, jadi bisa nanti ambigu. Begitu. Nah, jadi itu alat bantu kita mengingat. Dari ingatan manusia yang terbatas tersebut. Oke. Yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatan kita. Setelah itu. Nah, dari cekatan tersebut kita bisa menurutkan kembali apa yang terjadi pada zaman dahulu atau sebelum-sebelumnya. Seperti hal yang belajar seperti sekarang. Dengan catatan, kalian bisa mengingat lagi atau lebih spesifik mengingat pelajaran yang disampaikan oleh setiap guru. Jadi itu fungsi dari catatan. Selain itu, dalam konsep dasar sejarah ini, kita juga nanti kompetensi dasarnya yang kita ingin capai dari saya itu. Bagaimana siswa-siswi sini bisa memahami konsep dasar sejarah ini sendiri. Seperti nanti akan dijelaskan tentang materi berpikir chronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu. Serta perubahan dan keberlanjutan. Nah, selain itu juga disini kompetensi dasarnya yang ingin dicapai itu dimana kita disajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah. Seperti berpikir chronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu. Serta perubahan dan berkelanjutan. Nanti ini akan dibahas. Nah, disini manusia hidup dalam hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Nah, disini manusia itu sendiri. Nah, manusia disini sebagai dalam proses sejarah selalu menempatkan diri sebagai objek dan subjek. Subjek, jadi manusia itu sendiri merupakan subjek dan objeknya dari sejarah. Ya, jadi kita sendiri itu adalah objek dan subjeknya. Jadi begitu. Jadi manusia merupakan dalam proses sejarah menempatkan dirinya sebagai objek dan sekaligus subjek sejarah. Jadi itu. Nah, karena manusia hidup dan berkreativitas ini dalam ruang dan waktu. Nah, disini terdapat tiga unsur utama dalam sejarah. Nah, yaitu disini ada manusia itu sendiri sebagai unsur, tiga unsur tersebut itu manusia. Unsur pertama, yang kedua ada ruang. Bahkan unsur keduanya, yang ketiga ada waktu sebagai unsur manusia sebagai pembentuk sejarah. Ada manusia, nanti berkesinambungan dengan ruang, dan waktu. Nah, yang pertama manusia. Disini manusia dalam sejarah membahas manusia dalam masa lalu, ya pada masa lalu. Nah, kisah manusia pada masa lalu ini berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dan menghadapi kehidupannya. Jadi pada manusia zaman dahulu atau proses sejarah, ketiga manusia berubah itu selalu berkreasi untuk menghadapi kehidupannya. Agar dia bisa hidup, tetap hidup, dan pertahan hidup. Jadi manusia itu terus berkreasi, sehingga seperti bisa menjadi seperti sekarang. Tanpa berkreasi, kita akan seperti manusia berubah, ya. Nah, selanjutnya pada yang kedua, dalam konsep ruangnya ini. Nah, disini pada ruang atau bahasa Inggrisnya bisa dibilang spesial. Nah, disini ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Jadi ini berkesinambungan, ya. Ini ruang ini merupakan tempat terjadinya sejarah itu. Itu ruangnya seperti sekarang. Itu kita berada di Bali, ruangnya contohnya, ya. Itu ruang namanya, itu tempatnya. Lebih spesifikasi lagi, kalian ada di rumah. Kalau saya ada di sekolah, begitu. Nah, itu adalah ruang. Berdasarkan unsur ruang ini, kita akan mengenal pembagian sejarah secara regional dan kewelayahan. Regional dan kewelayahan regional itu lebih mengkhusus. Seperti yang tadi saya bilang, regional itu seperti sekarang kalian ada di rumah. Kalau kewelayahannya ada, kalian itu berada di Bali, gitu. Lebih luas yang kepupanya kalau kewelayahan. Nah, selanjutnya ada dalam konsep waktu. Nah, di sini waktu dalam manusia yang berkreatifitas, yaitu waktu, itu di sini waktu memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Di sini waktu memiliki konsepnya, yaitu dua makna, yaitu dua makna, yaitu dua makna, yaitu denotatif dan konotatif. Nah, di sini waktu dalam denotatif itu merupakan satu kesatuan, yaitu satu kesatuan denotatif adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Nah, jadi denotatif itu menerangkan tentang detik, menit, jam. Seperti sekarang kita belajar pada jam 9 pagi. Jadi, 9 pagi itu adalah makna denotatifnya. Menjelaskan jam berapa kita pada waktu berapa? Tanggal 23 bulan Juli 2021. Itulah waktu dalam bentuk makna denotatifnya. Nah, sedangkan pada secara konotatif di sini waktu sebagai konsep. Jadi, waktulah konsep ya. Konsep dalam konotatif, waktulah konsep. Kalau denotatif, waktu adalah kesatuan. Satu kesatuan, yaitu berupa angka, yaitu keterangan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama. Yang kedua, ada manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, di sini manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, di sini pada subab yang kedua, di mana yang pertama ada manusia hidup dalam perubahan. Jadi, ada dua perubahan dan berkelanjutan. Nah, di sini setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan satu akan memberikan pengaruh pada perubahan berikutnya. Contohnya sekarang, perubahan. Sekarang kalian belajar. Dari tidak tahu akan menjadi tahu ya. Itu adalah perubahan. Contoh simple sekali. Dari kalian belajar, dari kalian nanti akan tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini dibantu nanti dengan catatan yang kalian catat agar lebih kuat mengingat. Atau bisa nanti dicek lagi ingatan yang tertinggal, yang terlupakan. Begitu. Nah, baik. Yang pertama itu manusia hidup dalam perubahan. Jadi, kalian terus akan berubah, berubah, berubah. Tidak akan setai di dalam satu hal saja. Nanti akan pasti akan berubah. Nah, nanti karena setiap hidup itu harus ada perubahan. Biar karena itu tidak monoton. Nah, di sini. Dalam manusia hidup dalam perubahan ini, dalam Kuntur Wijojo, di sini menjelaskan ya, Bapak Kuntur Wijojo, menjelaskan bahwa waktu yang bisa meliputi sebagai di mana waktu ini mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi, masyarakat itu terjadi gerak dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, contohnya kalian punya sawah. Perubahan bentuk sawah menjadi apa? Seperti menjadi bangunan. Itu kan berubah jadinya kegunaan dari sawah. Jadi bangunan, seperti menjadi hotel atau jilai, terserah di sana. Nah, selanjutnya di manusia hidup dalam keberlanjutan. Nah, di sini dalam sejarah manusia hidup dalam keberlanjutan. Nah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Jadi, masa lalu kalian itu bukan demi masa lalu kalian itu sendiri. Nah, segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Jadi, masa lalu yang terjadi pada masa lalu sebelumnya itu menjadi pelajaran buat kalian untuk apa namanya, untuk menjadi pengalaman agar tidak agar kalian bisa mengatasi apa kejadian yang terjadi pada masa lalu tersebut agar tidak terjadi hal yang menutun. Ya, seperti kalian tidak tahu dalam pelajaran sejarah sebelumnya setelah kalian belajar, kalian menjadi tahu sehingga pengalaman kalian itu bertambah. Itu kehidupan manusia dalam berkelanjutan. Jadi, masa lalu itu bukan demi masa lalu itu sendiri. Tapi, masa lalu itu menjadi acuan untuk tindakan di masa kini agar meraih kehidupan yang lebih baik. Begitu. Jadi, kehidupan yang terus lebih baik. Nah, seperti kalian mendapatkan masalah dengan adanya pengalaman sebelumnya kalian bisa mengatasi masalah tersebut sehingga masalah tersebut bisa diatasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Jadi, ini berkaitan ya dengan konsep yang tadi sebelumnya. Keterkaitannya itu kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. Nah, di sini Bapak John Dewey menganjurkan agar dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dan sekarang. Jadi, ada catatan dari masa lampau dan catatan sekarang. Jadi, ada catatan tertulisnya juga seperti yang tadi. Nah, sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Jadi, masa kini itu bisa berpacu dengan masa lalu sebagai pengalaman yang tadi saya bilang ya. Jadi, itu untuk manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Jadi, karena ada di sini sekarang itu karena ada manusia pada masa lalu. Jadi, seperti dahulu ada masa penjajahan. Luluhur-luluhur kalian itu berjuang agar bisa mencapai kemerdekaan sehingga kalian itu bisa sekarang menikmati kemerdekaan tersebut. Jadi, itu perubahan dari masa lalu. Dari masa lalu itu kita masa penjajah, sekarang kita bangsa yang mandiri. Jadi, itu. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang memahami sejarah. Tadi sudah dalam konsep sejarahnya. Itu manusia sebagai pembentuk sejarah. Sekarang dalam konsepnya memahami sejarah. Nah, di sini nanti kita itu pengertian sejarah menurut ahli dari luar negeri. Jadi, di sini sejarah dalam pengertiannya menurut ahli dari luar negeri. Yang pertama ada Bapak Herodotus. Bapak Herodotus di sini menyatakan bahwa pengertian sejarah merupakan satu kajian. Untuk menceritakan suatu peputaran jatuh bangunnya seorang tokoh. Itu Bapak Herodotus dari ahli luar negeri. Sejarah adalah kajian untuk menceritakan suatu peputaran. Dan jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradabannya. Untuk dicapainya kerajaan. Nanti kalian sudah pernah diceritakan bagaimana munculnya sebuah kerajaan. Nanti akan bagaimana menjelaskan jatuhnya kekerajaan tersebut. Setelah itu ada Bapak Ibnu Kaldun. Nah, di sini Bapak Ibnu menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia. Atau peradaban manusia yang terjadi pada watak sifat masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Bapak Bresi. Nah, di sini Bapak ini menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan. Yang dikatakan, diperbuat oleh manusia. Jadi, di sini nanti kita catatan yang tersebut merupakan apa yang telah dipikirkan oleh manusia. Dikatakan dan diperbuat oleh manusia itu sendiri. Nah, nanti kalian bisa mencatat ya intinya saja ya. Jangan semua dicatat. Nanti tangan kalian itu capek. Nanti intinya-intinya saja ya. Kalian anggap penting silahkan dicatat. Dan kalian bisa nanti saksikan lagi pelajar ini dari channel dari sekolah. Nah, itu dari luar negeri. Selanjutnya ada pengertian sejarah menurut ahli dari dalam negeri. Nah, dalam negeri ini di mana? Yaitu di Indonesia. Kalau yang pertama itu di luar Indonesia. Nah, dari luar negeri ini. Yang pertama di Moh Ali. Nah, Bapak Moh Ali menyatakan bahwa pengertian sejarah merupakan keseluruhan perubahan, kejadian, kristiwa. Nah, kenyataan-kenyataan yang telah terjadi di sekitar kita. Selanjutnya ada Bapak Sartono Kartodirjo. Nah, disini Bapak ini menyatakan bahwa pengertian sejarah dibatasi oleh dua pengertian. Yaitu sejarah dalam aktif subjektif. Dan sejarah dalam aktif objektif. Ya, dalam aktif subjektif ini. Bentuk yang disusun oleh penulis sebagai suatu urayan. Nah, dalam aktif objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Bapak Kuntowijoyo lagi yang sebelumnya juga kalau tadi dapat saya bahas. Jadi ini. Nah, Bapak Kuntowijoyo menyatakan bahwa sejarah memiliki sifat yang diakronik. Yaitu memanjang dalam waktu. Membicarakan dalam waktu. Seperti itu ya. Nah, dari kesimpulan pengertian sejarah tersebut dapat disimpulkan yaitu berdasarkan pengertiannya dari sekian. Yaitu dari ahli luar negeri dan dalam negeri. Pengertian sejarah dapat disimpulkan yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi itu sejarah dalam kesimpulannya ya. Peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kita lanjut dalam kegunaan sejarah. Nah, disini tentunya setelah kita mencatat seperti yang tadi saya dapat jelaskan. Dari keterbatasan ingatan manusia itu sendiri, nanti cita-cita itu sangat berguna. Nah, itu nanti kita bisa jelaskan kegunaan sejarah. Nanti kita akan dikeluarkan sejarah ini. Nanti kita diberikan kesedaran waktu. Kemudian Anda memberi pelajaran, membina identitas kolektif, dan sumber inspirasi atau disebut dengan ilham. Kesedaran waktu maksud adalah kita kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya terus berjalan melewati waktu. Jadi waktu terus berjalan dan tidak akan bisa terulang lagi. Kan hanya bisa dicatat saja ya sebagai rekaman jejak waktu tersebut. Selanjutnya memberi pelajaran, disini. Kita disini sering mendengar ucapan, belajarah dari sejarah atau pengalaman. Dengan mempelajari sejarah seorang atau suatu bangsa, akan bercemin dan menilai diri, menilai dari, maaf ya, menilai dari peristiwa-peristiwa masa lampau yang terjadi. Untuk keberhasilan atau prestasi yang akan diraihnya. Baik itu akan menjadi prestasi atau keberhasilan, atau maupun kegagalan. Selanjutnya ada membina identitas kolektif. Nah disini membina identitas kolektif disini. Disini maksudnya dah, sejarah berfungsi penting dalam pembinaan identitas kolektif dan dapat dijadikan wahana pertama untuk menyosialisasikan kepada generasi muda. Dengan demikian sejarah dapat dijadikan cerminan untuk mengetahui diri sendiri. Contohnya tadi bagaimana bahasa Indonesia, perjuangan bahasa Indonesia itu seperti apa? Bagaimana bangsa kita sendiri? Contohnya ada sumber inspirasi atau disebut dengan ilham. Nah disini sejarah berfungsi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air. Jadi disini sejarah berfungsi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah jadi itu untuk pengertian-pengertian dari sejarah dan memahami sejarah. Sudah tiga kita bahas yang ini untuk memahami sejarah. Nah jadi itu untuk materi pada perteman sekarang. Nah sebelum kita lanjut, ya maaf ya bukan akhiri dan dilanjuti oleh pelajaran selanjutnya. Saya akan bertanya. Nanti kalian menjawab ya saya yang bertanya. Kalian yang menjawab. Disini tadi saya dapat jelaskan. Manusia itu sebagai pembentuk sejarah. Nah dalam proses sejarah tersebut, nah disini manusia menempatkan dirinya sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Dalam proses pembentukan sejarah manusia ini menempatkan dirinya sebagai apa? Jadi dapat saya bahas pada pembahasan awalnya dalam konsep besar imut sejarah. Mereka itu menyebut dirinya sebagai atau menempatkan dirinya sebagai apa? Ada dua hal. Sebagai apa? Siapa yang bisa? Oke, Dwi Yanti ada disini ya. Dwi Yanti. Silahkan Dwi Yanti. Ini sisanya nanti. Sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Gimana Dwi Yanti? Coba diulang. Sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Oke, benar ya. Disini Dwi Yanti menyebabkan dengan benar. Jadi manusia dalam pembentukan sejarah itu menempatkan diri sebagai subjek dan objeknya dalam sejarah itu sendiri. Oke. Terima kasih Dwi Yanti. Selanjutnya tadi saya dapat menjelaskan tentang spasial. Apa itu spasial? Spasial itu apa? Spasial. Oke, pujawati ya. Pujawati. Oke, pujawati. Apa itu spasial? Spasial itu ruang, Pak. Oke, jadi spasial itu ruang. Saya mengerti bahasa Inggris ya? Iya. Berarti spasial itu ruang. Oke, terima kasih pujawati. Jadi itu untuk materi pada pertemuan pertama kita dalam sejarah Indonesia ya. Kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah. Yaitu manusia sebagai pembentuk sejarahnya. Dan memahami sejarah dari pengertiannya dan konsep-konsepnya tadi. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Sekarang Bapak Akhiri dengan Prama Santia. Kita tutup ya, oke. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik kelas 10. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Bukan melanjutkan itu ya. Artinya memulai materi kelas 10 yaitu tentang tata hidangan atau food and beverage service. Nah, jadi di bawah ini ada nama saya. Jadi kalian bisa panggil saya Ibu Ari Utami. Dan saya mengisi mata pelajaran FD service bersama rekan saya nanti, Bapak Agung Mayun. Dan nanti kita berdua akan mengisi bersama-sama. Nah, silakan kalian sambil mencatat juga materi-materi yang penting. Dan juga jika kalian ingin ada hal yang belum dipahami, silakan nanti bertanya. Oke, kita lanjut saja. Oke, saya harap semua ke dalam keadaan sehat ya. Oke, ini identitas saya. Nah, jadi pada pelajaran food and beverage service ini, jadi siswa itu diharapkan, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari makanan dan minuman. Apa sih yang dimaksud dengan FD service itu. Yang kedua, nanti siswa diharapkan bisa menyebutkan peralatan makanan dan minuman yang ada di restoran. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan perencanaan penataan ruang makan atau table set up. Jadi ini yang diharapkan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian dari makanan dan minuman. Kedua, menyebutkan peralatan makanan dan minuman. Dan juga menjelaskan perencanaan penataan ruang makan atau table set up. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, jadi kita akan ke pengertiannya dulu. Ada yang tahu apa pengertian dari food and beverage service di restoran? Ya, siapa ini ya? Okta Dewi, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah. Silahkan. Baik, food and beverage service itu adalah bagian yang memberikan pelayanan dan penyajian makanan dan minuman kepada setiap tamu di restoran ataupun di hotel. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Bagus. Kelas berapa ini? AP? Kelas AP 4, Bu. AP 4. Thank you, Okta. Oke, benar ya. Oke, Fanny. Silahkan. Halo, ya sudah. Ya, sudah. Sudah kedengaran. Merupakan usaha di bidang makanan dan minuman sedangkan secara khususnya yaitu sebuah bagian dari hotel yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan secara komersial dan profesional. Terima kasih. Oke, good. Bagus sekali. Sepertinya sudah belajar sebelumnya. Ya, oke. Saya senang sekali. Baiklah, betul. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi? Jadi, definisi dari food and beverage secara umum itu adalah merupakan usaha di bidang makanan dan minuman. Sedangkan secara khususnya itu adalah sebuah bagian dari hotel yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap kebutuhan. Bahan, pelayanan, makan dan minum serta kebutuhan secara komersial dan juga profesional. Nah, sedangkan pengertian restoran itu sendiri menurut, bisa kalian lihat pada slide, itu panjang sekali. Nah, itu adalah salah satu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau di seluruh bangunan yang permanen yang dilengkapi pula dengan peralatan dan juga perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan juga penjualan makanan dan minuman yang disediakan bagi umum, ditempatkan, dan dididikannya usaha. Jadi, intinya adalah restoran atau bis servis itu adalah artinya dikelola secara komersial dan juga profesional. Semata-mata hanya mencari keuntungan dan juga memuaskan pelanggan. Itu intinya ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke jenis-jenis restoran. Mungkin semuanya sudah tahu restoran itu apa, sudah pernah melihat, bahkan mungkin sudah ada yang pernah having breakfast dinner atau lunch di sana. Tapi, tahukah kalian kalau restoran itu juga ada banyak jenisnya? Jadi, secara umum jenis-jenis restoran itu ada tiga. Jadi, yang pertama itu ada formal restoran. Jadi, restorannya yang bersifat resmi. Restoran formal ini adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan juga profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Yang eksklusif artinya yang lebih resmi. Ya, contohnya ada main dining room, ada gourmet restoran. Kalau main dining room itu adalah restoran yang memiliki kualitas bintang lima. Jadi, satu makanannya cukup mahal harganya. Kemudian, peralatan yang digunakan juga bagus. Artinya tidak hanya stainless steel ya, tapi bisa juga berupa silver atau gold. Kemudian, pakaian juga ketika kita mau makan ke restoran formal juga harus diperhatikan. Contohnya kalau yang perempuan menggunakan dress, makeup, kemudian rapi, bersih. Kemudian yang laki-laki juga sama. Jadi, mereka menggunakan jas, sepatu yang bagus, yang rapi. Intinya mereka datang ke sebuah restoran yang memiliki kualitas yang bagus. Itu yang formal restoran atau main dining room-nya ya. Kalau gourmet restoran itu adalah sebuah restoran yang dimana berada dalam sebuah komunitas yang memang paham tentang makanan dan minuman. Jadi, seperti sebuah restoran yang formal sifatnya. Kemudian, mereka yang mempunyai wawasan di bidang kuliner, mereka berkumpul di sana sambil sharing. Nah, itu maksudnya gourmet restoran. Ada grill restoran juga. Grill restoran itu adalah restoran kayak yang menjual aneka steak. Chicken steak, beef steak, dan lain sebagainya. Oke, itu formal. Kemudian selanjutnya, itu ada informal restoran. Kalau informal restoran itu sering sekali kita temui, kita jumpai ya. Misalkan, contoh kayak kafe, kemudian kafe tarian, fast food restoran, coffee shop. Itu banyak sekali kita temui di pinggiran jalan. Itu informal restoran. Jadi, sifatnya itu tidak resmi. Kalau kalian mau datang ke sana, ya enggak apa-apa. Hanya menggunakan casual pakaiannya. Jadi, tinggal datang tanpa reservasi, langsung melakukan pemesanan, harganya juga tidak begitu mahal. Ya, sedang-sedang saja. Kemudian, selanjutnya ada specialty restaurant. Specialty restaurant ini adalah merupakan tempat makan dan minum yang memiliki tema khusus. Atau kekhususan menu, maksakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan restoran lain. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi, kalau specialty restaurant, itulah restoran yang spesial. Yang menjual makanan dan minuman berdasarkan ciri khas negara itu sendiri. Contohnya, ada Japanese restaurant, ada Balinese restaurant, kemudian ada Chinese restaurant, ada Korean restaurant. Dan bahkan dekorasi-dekorasi yang ada di restoran itu memiliki kesan dari negara itu sendiri. Misalkan kalau Chinese restaurant, ada Lampionnya. Kalau misalkan kalau Japanese restaurant, mungkin pakai chopstick. Chopstick apa ya? Apa namanya, bahasa Indonesia-nya chopstick? Ya, cari di kamus ya, chopstick, saya lupa bahasa Indonesia-nya apa. Jadi, mencirikan khas negara itu sendiri. Nah, kalau Balinese restaurant, mungkin mereka menggunakan penyor sebagai dekorasinya. Kemudian, makanannya juga ciri khasnya seperti suckling pig. Suckling pig itu, babi guling, kemudian betutu, lawar, dan lain sebagainya. Jadi, mencirikan khas negara itu sendiri. Misalkan kalau kalian ke Korea, ya kalian tahu makanan ciri khas karena apa. Kalau Italian restaurant, ya mungkin terkenal dengan pizzanya. Kalau ke India, Indian restaurant atau Indian cushion, ya mungkin para tanya. Jadi, itu mencirikan khas negara itu sendiri. Jadi, jenis-jenis restoran itu ada tiga secara umum. Ada formal restoran, ada informal restoran, dan juga speciality restoran. Jadi, kalau kita menyebutkan kalau informal restoran tidak hanya kafetarian, coffee shop, ataupun fast food restoran, tapi banyak sekali jenis-jenis restoran yang lainnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh formal restoran. Jadi, ciri-ciri dari formal restoran itu bisa kalian lihat pada slide ya. Yang pertama, penerimaan pelanggan dengan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mau makan ke sana, kita harus reservasi terlebih dahulu. Kita harus booking, booking tempat. Kenapa kita harus booking tempat? Nah, jadi agar mereka yang bertugas di sana bisa menyediakan tempatnya terlebih dahulu, dan juga menata meja dengan rapi. Seperti itu. Kemudian nomor dua, para pelanggan terikat dengan menggunakan pakaian formal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang perempuan pakai dress, yang laki-laki pakai jas, dan rapi bersih. Kemudian menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau menu yang populer. Nah, jadi populer maksudnya adalah makanan yang sedang tren saat ini. Ya, contohnya misalkan ada Atlantic Salmon, kemudian apalagi ya, ada soya breast wagyu, tuh kayak appetisernya, kemudian filet mignon, dan juga ada wine pairingnya. Wine pairing itu adalah, misalkan kalau kalian makan beef steak, ya daging sapi misalkan. Ada wine pairing, ada minum, apa, wine penemannya. Nah, seperti itu. Kalau kita membicarakan formal restoran ini cukup panjang, nanti di belakang kita akan jelaskan secara khusus. Kemudian sistem penyajian makanan yang dipakai adalah Russian Service atau Friend Service dengan berbagai modifikasi antara keduanya. Nah, maksudnya adalah begini. Kalau Russian Service sama Friend Service ini memiliki servis mewah. Nah, contohnya kalau Friend Service itu adalah di mana yang menyajikan dan yang memasak itu adalah di depan tamu. Misalnya langsung grill, grill itu kayak bakar flambe, itu di depan tamu. Kamu duduk, kemudian di depan tamu itu safenya masak, namanya safenya derang. Kemudian ada satu orang lagi namanya komis derang, komis derang itu yang menyajikan. Seperti itu, jadi mereka masak di hadapan tamu. Itu kalau Friend Service. Kalau Russian Service ini seperti yang ada di foto itu. Jadi waitress-nya itu menyajikan makanan. Dengan formal, kemudian ada prosedur khususnya. Kemudian yang nomor lima, disediakan ruangan koktel. Selain ruangan jamuan makan yang digunakan sebagai tempat minum beralkohol sebelum saat makan dimulai. Nah, ini maksudnya begini. Jadi sebelum biasanya, ini pengalaman saya kerja dulu ya. Jadi kalau seandainya ada tamu yang datang, dia enggak akan langsung ke meja makan mereka. Misalkan dinner. Mereka enggak langsung dinner, tapi mereka having koktel dulu di tempat yang khusus. Jadi ada tempat khusus koktel room namanya atau ruang koktel. Jadi mereka duduk dulu di sana, minum aperitif. Jadi aperitif itu adalah minuman perangsang, napsu makan. Jadi mereka minum dulu di sana, setelah minum, habis. Nah, nanti waiter yang menangani tamu itu akan mengantarkan tamu itu ke meja makan. Baru mereka dinner. Itu biasanya ya. Kemudian dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang. Ya benar sekali. Biasanya kalau formal restoran itu, mereka menyajikan, mereka membuka hanya untuk makan siang dan makan malam. Kalau breakfast hampir tidak ada. Ada mungkin ya, cuma jarang. Kemudian menyediakan berbagai merek minuman beralkohol. Seperti wine, ada champagne, kemudian dari berbagai negara. Ya ini benar sekali. Jadi kalau seandainya kalian mau makan di sebuah restoran yang formal, tidak hanya memperhatikan table mannernya. Tidak hanya manner pada saat kita makan ya, seperti yang pernah kakak kelas kalian lakukan kemarin ini. Jadi minumannya pun juga itu dari luar. Jadi ada yang bermerek. Nah, jadi cara minum winenya seperti apa, cara membukanya bagaimana, itu ada prosedurnya. Kemudian penataan bangku dan kursi memiliki area yang cukup luas. Nah, sehingga dapat dilewati oleh guridong. Ini benar juga. Jadi kalau seandainya penataan meja, itu agak sedikit longgar ya. Karena ada guridong. Guridong itu kayak troli. Trolley yang dimana isinya adalah makanan mentah-mentah, ingredient yang akan dimasak di depan tamu. Jadi itu namanya guridong atau troli, alat masak. Jadi di sana juga diisi stofnya, kompornya, artinya berbagai ingredient-ingredient yang digunakan untuk memasak. Kemudian tenaga yang dibutuhkan relatif banyak. Benar ya. Jadi kalau formal restoran itu tenaga waiter-waitressnya itu banyak. Kenapa? Karena satu meja itu akan mungkin di handle oleh dua orang saja. Jadi tidak seperti informal. Kalau informal restoran itu satu waiter bisa meng-handle 20 meja, bisa meng-handle 25 meja. Jadi itu bedanya. Sedangkan kalau formal restoran itu adalah satu, dua orang waiter, mungkin satu head waiternya, satu asisten. Itu meng-handle hanya satu sampai dua meja, tiga, mungkin maksimal lima meja ya. Jadi mereka benar-benar fokus, benar-benar memberikan pelayanan kepada tamu itu sendiri. Kemudian terakhir adalah harga makanan atau minuman relatif mahal dibandingkan dengan restoran yang formal. Ya ini sangat benar juga. Jadi kalau makanan yang di restoran formal itu restorannya, kualitas makanannya itu sangat berbeda. Dari platingnya, kemudian rasanya, tastenya, aromanya itu beda sekali karena mereka menggunakan kualitas yang premium. Jadi benar-benar kualitas ingredient yang bagus. Jadi tidak asal-asalan saja. Dan kebanyakan homemade, jadi mereka buat saus sendiri. Tidak kalau informal restoran itu hampir banyak beli saus di luar dari supplier makanan. Kalau formal restoran itu hampir homemade semua. Jadi mereka menjamin kualitas daripada makanan itu sendiri. Oke, saya lanjut ya. Nah ini adalah informal restoran. Kalau ciri-ciri informal restoran itu satu, kebalikan dari formal yang tadi ya. Jadi harga makanan dan minuman relatif terjangkau atau bisa dikatakan murah ya. Kemudian kedua adalah penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan. Jadi kalian tidak usah booking, tinggal datang saja langsung ke sana. Ya, tamunya datang langsung ke sini. Kemudian tanpa ada reservasi langsung dapat meja. Kemudian para pelanggan tidak terikat menggunakan pakaian formal ya. Tidak formal, tanah pendek boleh terserah ya. Kemudian sistem penyajian makanan menggunakan American Service, Self Service, dan bahkan Counter Service. Nah, American Service ini maksudnya adalah pelayanan yang mana kita duduk, makanannya sudah disajikan di dapur, di kitchen, kemudian langsung disajikan ke tamu. Itu seperti umum. American Service ini general, umum sekali. Di mana-mana kita temukan pasti American Service. Kemudian kalau Self Service, ini service sendiri, kayak buffet. Buffet, makanan kita ambil sendiri, makanannya. Ya, kemudian kalau Counter Service, ya seperti yang pada slide ini. Jadi, makanannya tamu duduk di atas, di meja, di kursi, kemudian dibatasi oleh counter. Itu namanya Counter Service. Oke. Kemudian penataan meja dan kursi cukup rapat antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi agak sedikit mepet-mepet ya. Nah, tapi kalau di saat pandemi seperti ini, ya enggak bisa. Jadi, harus tetap longgar. Ya, tapi secara umum biasanya itu agak sedikit mepet. Kemudian menu yang disajikan terbatas pada menu-menu yang cepat dalam penyajian ya, benar sekali. Jadi, kualitas daripada makanannya itu juga biasa saja. Ya, umum. Misalkan sandwich, pizza, nah itu umum dijual. Di mana-mana restoran pasti nemu itu pizza, sandwich, apa lagi ya, burger, kemudian pasta. Nah, itu kita temukan. Nah, kalau di informal restoran, mereka creating menu sendiri. Mereka menciptakan menu yang mana tidak dijual di restoran lainnya. Jadi, lebih kreatif. Dan terakhir adalah jumlah tenaga service relatif sedikit dengan standar kebutuhan pramu saji satu orang. Contohnya, satu orang tadi menghandle 20 orang, 20 meja misalkan seperti itu. Jadi, lebih efisien ya. Tidak terlalu memikirkan prosedur SOP, standar operational prosedur restoran. Tinggal taking order, send order, taking order, send order, gitu saja selesai. Tapi kalau formal restoran yang bersifat resmi, mereka memiliki prosedur. Ya, mereka ada cara greeting-nya, cara mempersiapkan tamu duduk, kemudian cara menggunakan napkin, kemudian cara taking order, cara menjelaskan. Itu harus dilihat, gitu. Jadi, ada prosedurnya kalau di formal restoran. Kalau informal restoran ya, tinggal take order, send order, serving food, take order lagi, send order lagi, serving food, nah gitu-gitu saja. Oke, lanjut ya. Next, specialty restoran. Ini yang ketiga ya. Jadi, specialty restoran itu adalah seperti yang saya katakan tadi, specialty restoran adalah restoran yang menyediakan makanan atau minuman yang mencidikan khas negara itu sendiri. Contohnya, di sini ciri-ciri specialty restoran yang satu, menyediakan sistem pemasanan tempat. Sama, jadi harus booking dulu. Yang kedua, menyediakan menu khas suatu negara atau populer yang seperti saya katakan tadi, kalau memang di Italian restoran, jadi dia terkenal dengan pizzanya. Kalau di Balinese restoran, ada babi gulingnya ataupun betutunya atau pulawarnya. Kalau di China, apa, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem penyediaan makanan disesuaikan dengan budaya negara asal. Nah, jadi itu kayak, ini nih, kayak di slide-nya, ini Japanese restoran. Jadi, mereka duduk, kemudian ada yang melayani di depannya, dimasak di depan tamu, dan lain sebagainya. Itu kalian, saya yakin, kalian pasti bisa menemukan contoh lainnya. Kemudian, umumnya hanya dibuka untuk menyediakan makan malam dan makan siang. Ya, benar juga. Kemudian, jumlah tenaga servis sedang. Biasa-biasa saja. Oke, itu tentang jenis-jenis restoran. Ada yang bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Tidak? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, orang yang bertugas melayani tamu di restoran adalah siapa? Ada yang tahu? Siapa yang bertugas melayani tamu di restoran yang lainnya? Masa Okta Dewi saja yang lainnya dong? Sama Fani yang lainnya? Oke, Dewita Maharani. Silahkan. Silahkan. Ya, betul ya. Waiter dan waitress. Ya, betul sekali. Atau juga disebut dengan pramu saji. Pramu saji, waiter-waitress, nah itu sama. Cuman kalau waiter-waitress itu lebih spesifik saja. Kalau yang waiter itu adalah yang laki-laki, yang waitress itu adalah yang perempuan. Oke, good. Nah, syarat bekerja di FB Departemen. Ini sudah pernah saya bahas kemarin pada saat MPLS ya. Cuman saya pengen dengar lagi ada ya, masih ingat bagaimana syarat menjadi seorang waiter atau waitress. Oke, cantik Kadea. Syarat bekerja di FB adalah satu, pengetahuan. Mengetahui produk, menguasai bahasa asing, mampu menjelaskan FB, mampu menangani masalah. Dua, keterampilan. Kebersihan badan, kesehatan kulit, kebersihan rambut, kebersihan kulit, kumis dan jenggot, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan mulut dan gigi, kebersihan kaki dan tangan. Tidak menggunakan perhiasan mencolok, memperhatikan seragam. Tiga, sikap. Satu, gaya bicara, sikap badan, dan sopan santun. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih, cantik Kadea. Ada yang punya pendapat lain? Atau sama? Sama ya? Oke. Baiklah, jadi sudah benar, sudah dijawab sama temannya. Saya tekankan lagi ya. Jadi syarat bekerja di APB Departemen tadi harus satu punya pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga adalah attitude atau sikap. Itu penting. Itu tiga poin yang sangat penting yang harus kalian kuasai. Tidak hanya kerja di APB Service saja ya. Di semua hospitality, kalian harus punya tiga ini. Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, kalau spesifiknya lagi, ya untuk penampilan mungkin kebersihan badan, kebersihan kulit, kebersihan rambut. Nah, jadi kumis dan jengkot bagi yang laki-laki itu jangan terlalu panjang. Kemudian tangan dan kuku, apalagi sekarang ya di musim pandemi harus rajin-rajin kita cuci tangan, kuku jangan panjang. Apalagi menggunakan nail art, itu kalau kerja di APB memang tidak diizinkan ya. Kemudian, kebersihan mulut dan gigi, jadi itu harus sering sikat gigi. Kemudian, kebersihan kaki, kaos kaki, sepatu, itu juga harus dibersihkan. Nah, juga tadi sudah dibilang juga sama cantika bahwa jangan menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok. Kemudian, perhatikan juga pakaian dan seragam. Jangan licik, dipakai juga kerja. Banyak ada bintang-bintangnya di seragamnya. Nah, itu jangan juga tolong dibersihkan, dirapikan. Kemudian, untuk tingkah laku, sikap, ya gaya berbicara kita. Jangan nadanya tinggi ketika kita berbicara dengan tamu. Jadi, simple tapi clear, jelas gitu. Kemudian, sikap dan badan. Nah, body language ya. Atau gesture dan juga sopan santun. Sopan, jangan ngegas diajak bicara. Oke, jadi itu tentang syarat-syarat kerja di APB. Tapi yang terpenting itu adalah jujur. Kejujuran, berdedikasi, tepat waktu, disiplin, dan saling menghargai. Itu yang penting pada saat kita bekerja. Jangan egois. Baik. Selanjutnya, itu adalah tentang struktur organisasi yang ada di restoran. Yang kemarin waktu MPLS itu adalah yang APB. APB Departemen itu dibagi jadi dua. Ada produk, ada servis. Kalau sekarang kita akan bahas yang servisnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang struktur organisasi di restoran itu ada tiga ya adik-adik ya. Yang pertama ada struktur restoran hotel besar. Kemudian ada hotel menengah dan juga hotel kecil. Apa bedanya? Kita lihat sekarang di slide kalian. Kalau yang restoran besar, hotel besar. Jadi, di atas itu ada yang namanya restoran manager. Kedua ada headweternya atau supervisor. Kemudian asisten headwetter atau asisten supervisor. Kemudian ada captain. Nah, di captain ini ada wine butler. Wine butler itu sama dengan wine sommelier. Kalau wine butler atau sommelier ini adalah khusus orang yang menangani minum wine saja. Dia tahu segala jenis wine, rasanya gimana, aromanya gimana, dan makanan apa yang cocok dengan wine itu. Misalkan ada yang namanya red wine. Kalau tamunya makan steak, cocoknya apa? Nah, jadi wine butler ini tahu dia, oh cocoknya red wine. Kalau dia makan fish, ikan, misalkan wine yang cocok apa? Itu namanya wine pairing. Wine pair, pair itu pasangan. Pairing, memasangkan. Kemudian ada hostnya. Hostess ini yang bertugas welcoming tamu di restoran. Jadi, baru nengok tamunya langsung hostess yang nyamperin. Langsung dicek reservasinya, berapa orang tinggal di mana. Kemudian sudah punya reservasi apa belum. Kalau seandainya sudah fix, tahu identitas tamu hostess yang mengantar tamu ke meja. Kemudian di bawah kapten itu ada asisten kapten. Kemudian ada waiter, ada busboy. Busboy ini tukang bawa piring kotor dari stasiun yang ada di waiter-waitress di restoran itu ke steward. Ke tempat cuci piringnya. Itu namanya busboy atau yang bisa dibilang blue boy. Ada juga yang bilang runner. Tergantung restoran itu dia nyebutnya apa. Tapi intinya sama saja. Yang kedua itu adalah organisasi restoran di hotel menengah. Jadi, kepotong ya restoran manajernya. Sebenarnya ini tergantung restoran itu sendiri ya. Cuma secara umum, kalau restoran sedang itu ada head waiternya, ada asisten head waiter, kapten dan waiter. That's it, cukup. Kemudian kalau yang struktur organisasi yang kecil, itu cuma ada supervisor dan waiternya saja. Jadi, lebih mengkhusus lagi, lebih spesifik lagi. Nah, jadi seperti itu. Sudah? Lagi lima menit lagi ya. Nah, kita ke section at-be service. Jadi, section di at-be service itu ada restoran tempatnya. Itu namanya restoran. Kemudian ada bar. Kemudian ada bangket. Ada room service dan juga steward. Nah, kalau restoran itu merupakan bagian dari FD Departemen yang berfungsi menjelanggarakan pelayanan makanan dan minuman. Yang dikelola secara komersial. Sama semua. Bar, bangket, room service, steward itu semua dikelola secara komersial. Kemudian yang kedua ada bar. Jadi, yang menyediakan pelayanan minuman. Tidak hanya minuman, makanan juga. Tapi tidak berat. Makanannya ringan. Contohnya kayak snack, chips, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor tiga itu ada bangket. Bangket ini merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam event-event besar yang diselenggarakan di hotel. Misalkan contohnya di ballroom, meeting room, ada garden. Jadi, kayak apa ya, event organizer. Jadi, mereka yang mengatur event-event yang ada di hotel atau di restoran itu. Contohnya ada wedding party, ada birthday party. Jadi, bangket inilah yang bertugas menangani event-event itu. Kemudian yang nomor empat ada room service. Kalau room service ini adalah pelayanan makanan yang dibawa ke kamar. Tidak hanya makanan, tapi minuman juga. Nah, biasanya kalau di hotel besar, room service ini dibuka 24 jam. Kalau hotel kecil itu biasanya sesuai dengan jam dinner, jam makan malam. Biasanya jam 23.00 sudah selesai. Kalau room service di hotel besar itu biasanya 24 jam. Nah, yang terakhir ada steward. Nah, jadi ini merupakan bagian yang paling bertanggung jawab atas semua peralatan yang digunakan di restoran. Mulai dari penyimpanannya, pembersihannya, maupun perawatannya. Seperti itu. Baiklah, untuk peralatan restoran kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi saya minta kalian untuk mempelajari peralatan yang ada di restoran secara umum. Jadi, kalau saya klasifikasi itu peralatan restoran ada tujuh, ada furniture, ada linen, ada silverware atau cutlery, ada glassware, chinaware, table accessories, dan stationery. Nah, jadi yang saya minta kalian di rumah itu adalah silakan pelajari peralatan yang sesuai saya klasifikasi ini. Kalian cari tahu furniture itu contohnya apa, linen apa, cutlery itu apa, glassware apa, chinaware itu jenisnya apa saja, table accessories apa saja, dan stationery apa saja. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan drill ya, jadi kita akan mereview apa yang kalian pelajari hari ini, sesuai dengan catatan yang kalian lakukan hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, oke cukup ya. Baiklah, terima kasih perhatiannya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. pada tangan. Tidak, oke cukup.